selamat menikmati selamat datang dan selamat berjumpa kembali dengan faktor pakar tutorial semoga kabar teman-teman di hari ini semuanya ada dalam keadaan sehat walafiat tak kurang suatu apapun pada kesempatan ini faktor ingin berbagi contoh slide powerpoint yang bagus yang menarik untuk sidang skripsi tesis maupun disertasi pada kali ini contohnya adalah yang berhubungan dengan medikal atau yang bertemakan tentang kesehatan slide powerpoint ini sepenuhnya bisa diedit baik teks gambar warna animasi transisi dan lain-lainnya oke kita lihat bagaimana tampilan lengkapnya dari contoh PPT untuk sidang skripsi tesis dan disertasi ini selamat menikmati 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 Nah, dalam slide intro ini, jika teman-teman mau menggunakannya, dan tentu saja nanti fotonya diganti sesuai dengan foto masing-masing. Cara untuk menggantinya sangat mudah. Caranya, klik kanan pada area slide yang kosong, atau boleh juga di luar slide, di sini misalnya. Klik kanan, pada kotak menu yang muncul, pilih format background. Nah, di sisi sebelah kanan muncul jendela format background seperti ini. Sekarang, klik foto yang mau diganti. Pada jendela format fixture ini, silakan klik pada ikon fill and line yang ini, klik. Kemudian, pilih pada fixture or texture fill yang ini. Setelah itu, klik lagi pada tombol file. Untuk mencari foto yang mau dimasukkan ke dalam intro tadi. Teman-teman boleh menggunakan foto sendiri, maupun menggunakan logo. Misalnya, kita ganti dengan foto lagi. Nah, misalnya faktor ganti dengan foto ini. Klik fotonya. Klik tombol insert. Nah, maka sekarang fotonya sudah berganti. Untuk mengedit teksnya, tentu saja sangat gampang. Tinggal klik pada teksnya di sini. Silakan ganti. Misalnya. Oke, seperti itu. Kita tes hasil edit-nya. Nah, sekarang sudah berubah. Kemudian yang berikutnya, untuk slide judul yang ini. Untuk mengganti teks seperti tadi, tinggal diklik pada teksnya. Kemudian disesuaikan. Misalnya. Seperti itu. Jika kebetulan teman-teman mau mengganti gambarnya. Karena slide ini berupa template. Caranya. Tinggal klik pada tab view yang ini. Kemudian pilih pada slide master. Nah, disini silakan bisa diganti. Misalnya kita tadi mau mengganti gambar background-nya ini. Kita geser dulu. Warna penutupnya. Yang warna hijau ini. Seperti ini. Geser dulu kemana saja. Tinggal dihapus saja gambar ini. Di-delete. Klik pada gambar yang mau diganti. Tekan tombol delete pada keyboard. Kemudian silakan masukkan gambar penggantinya. Buka folder tempat menyimpan gambarnya. Nah, misalnya faktor ganti dengan gambar yang ini. Klik kanan pada gambarnya. Pada kotak menu yang muncul. Pilih copy. Kita kembali ke desain slide kita. Tadi disini. Piece disini atau ctrl-v pada keyboard. Seperti itu. Silakan diatur. Setelah itu kita kembalikan kotak persegi warna hijau sebagai penutup tadi yang ini. Klik kotak hijau. Klik pada tab format. Silakan pindahkan ke lapisan paling atas. Pilih pada menu bring forward yang ini. Pilih bring to font. Nah, jangan lupa kembalikan juga. Bentuk segitiga warna hijau tua ini. Di posisi paling atas. Caranya sama. Klik segitiganya. Klik pada menu bring forward. Pilih bring to font. Nah, seperti ini. Kita geser warna hijaunya. Pas kan disini. Oke. Setelah itu. Barulah kita kembali lagi ke slide master. Klik pada tab slide master. Setelah kembali ke halaman slide master seperti ini. Klik tombol close. Nah, sekarang slide judul kita sudah berubah gambarnya jadi seperti ini. Untuk gambar-gambar ikon seperti ini juga bisa diganti warnanya. Misalnya kita ganti yang tengah-tengah yang ini. Klik yang tengah-tengahnya. Kemudian klik pada tab format. Pilih pada shape fill. Misalnya kita ganti dengan warna kuning. Nah, jadinya kuning seperti ini. Itu cara mengganti elemen yang lainnya. Oke. Pada slide yang ini juga sama. Jika mau diganti gambarnya. Harus kembali ke tab view. Ke slide master disini. Silahkan ganti gambarnya. Sesuai dengan keinginan. Intinya jika ada gambar-gambar pada slide ini yang tidak bisa di-remove. Tidak bisa dipindahkan. Untuk menggantinya berarti harus melalui tab view. Yaitu pada slide master. Kemudian jika ada gambar-gambar berupa foto. Seperti ini misalnya. Ada dua cara. Cara yang pertama untuk mengganti fotonya. Tinggal klik fotonya seperti ini. Klik pada ikon fill and line. Pilih pada feature or texture fill yang ini. Klik pada tombol file. Silahkan cari gambarnya. Misalnya kita ganti. Dengan gambar yang ini misalnya. Setelah gambarnya dipilih. Klik tombol insert. Nah. Jika berubah. Berarti seperti itu cara menggantinya. Kemudian ada gambar-gambar yang cara menggantinya berbeda. Nah. Seperti ini misalnya. Ini tidak bisa diganti dengan seperti tadi. Kesini. File. Nah. Ini tidak akan berubah. Cara mengganti gambar yang tidak bisa dengan cara seperti tadi. Klik gambarnya. Tekan tombol delete pada keyboard. Nah. Gambarnya hilang. Maka disini muncul. Icon fixture. Klik saja pada icon fixture ini. Klik. Nah. Sekarang silahkan cari gambarnya. Misalnya ini gambar penggantinya. Misalnya. Klik gambarnya. Klik tombol insert. Nah. Maka gambar berubah seperti ini. Jadi ada dua cara untuk menggantinya. Kemudian. Disini ada grafik. Untuk menampilkan data. Grafik ini. Sudah disinkronkan dengan Microsoft Excel. Cara untuk mengganti datanya. Double klik. Pada area grafik ini. Misalnya disini. Nah. Seperti itu. Maka disini muncul menu-menu yang berhubungan dengan grafik ini. Untuk mengganti datanya dari Excel tadi. Tinggal klik pada menu edit data yang ini. Klik. Nah disini datanya berupa data Excel. Silahkan diganti. Baik angkanya maupun textnya. Misalnya. Sebagai contoh. Textnya kita ganti. Jadi contoh satu. Kemudian datanya. Jadi enam. Misalnya seperti itu. Lalu. Tekan saja tombol enter. Nah. Maka disini berubah. Itulah mudahnya cara mengganti data pada grafik ini. Baik untuk grafik V yang ini. Maupun untuk grafik batang yang ini. Sama caranya. Kedua grafik yang ada di dalam slide ini. Sudah disinkronkan dengan data Excel. Jadi untuk memasukkan datanya sangat mudah. Oke. Yang berikutnya seperti ini. Pada selain ini. Diberi animasi. Kita lihat dulu. Nah. Seperti itu animasinya. Jika animasinya mau diganti. Atau mau di. Hilangkan. Tanpa animasi. Caranya. Tinggal klik pada tab animation. Klik pada menu animation pane yang ini. Nah. Disini muncul jendela animasi. Kita tutup dulu. Sementara jendela format backgroundnya. Jika. Tampilan data ini mau ditampilkan. Satu persatu. Secara manual. Yaitu artinya dengan cara di klik mouse. Silahkan ganti. Misalnya kita ganti semuanya disini. Menjadi manual. Klik. Yang pertama. Tekan dan tahan tombol. Kontrol pada keyboard. Klik yang kedua. Ketiga. Keempat. Kelima. Setelah terseleksi. Kelima animasi ini. Pada bagian menu start. Disini silahkan diganti. Jangan after reviews. Tetapi on click. Nah. Jadi nanti tampilnya data ini. Harus di klik. Kita tes. Nah. Disini tidak akan tampil datanya. Kalau kita tidak klik mouse. Atau klik tombol. Remote presentation. Ketika kita klik. Baru muncul yang pertama. Klik muncul yang kedua. Klik muncul yang ketiga. Empat. Dan seterusnya. Jika tidak mau. Adanya animasi. Tinggal dihapus saja. Animasi ini. Dalam keadaan terseleksi. Animasinya. Ingat. Seperti ini. Tinggal klik saja. Tombol delete pada keyboard. Maka sekarang. Tampilannya tanpa animasi. Kita tes. Nah. Langsung tampil. Untuk seperti ini. Oke. Kemudian disini. Jika icon vectornya. Mau diganti. Caranya cukup mudah. Misalnya kita ganti. Icon vector yang paling bawah. Yang ini. Klik. Nah. Ini karena sudah digrupkan. Kita harus klik lagi. Klik. Pass pada icon vectornya. Nah. Setelah icon vectornya terseleksi. Seperti ini. Tinggal tekan tombol delete pada keyboard. Maka hilang icon vectornya. Untuk menggantinya. Bisa diambil dari. Lampiran berupa icon vector. Disini banyak sekali. Silahkan pilih. Yang paling sesuai. Misalnya kita ganti. Dengan gambar yang ini. Klik gambar yang mau. Diambil. Klik. Pada menu copy. Pada menu copy. Atau boleh juga. Control C. Pada keyboard. Kita kembali ke slide tadi. Nah. Disini. Klik. Pada menu piece. Atau boleh juga. Control V. Pada keyboard. Nah. Icon vector masuk. Kita pindahkan ke sini. Warnanya silahkan ganti. Karena ini warnanya abu-abu. Kita ganti dengan putih. Klik. Pada T format. Pilih pada menu shape fill. Pilih warna putih. Kalau mau diganti dengan warna yang lain. Silahkan. Oke. Itu cara mengganti icon vectornya. Jadi. Slide PowerPoint untuk sidang. Skripsi. Tesis. Dan disertasi ini. Sepenuhnya bisa di edit. Tidak ada yang permanen. Oke. Demikian tadi. Contoh. Slide PowerPoint yang bagus. Yang menarik. Untuk. Ujian sidang skripsi. Tesis. Maupun disertasi. Bagi teman-teman yang membutuhkan template. PowerPoint untuk ujian. Sidang ini. Link downloadnya telah dicantumkan dalam deskripsi video ini. Oke. Semoga tutorial ini bermanfaat. Jika ada saran, kritik, atau pertanyaan. Jangan sungkan-sungkan untuk menuliskannya di dalam komentar. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, share, dan icon loncengnya dibitarkan. Tak lupa pula faktor mengucapkan banyak terima kasih. kepada rekan-rekan yang selama ini selalu men-support channel Pakar Tutorial. Oke. Sampai jumpa lagi pada tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi. 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 Sampai jumpa lagi.